Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan Motofapor. Kali ini saya akan mereview sebuah RDA dari OBS Cita versi 2. Mereka mengeluarkan 2 versi, ada versi 24 dan versi 22. Dan saya mendapatkan yang versi 24. Kalau sekilas kita lihat, dia sangat mirip dengan druga RDA atau juga mirip dengan gun RDA. Mereka menggunakan sistem post model baru yang mereka namakan dengan hybrid post system. Menggunakan 4 lubang post, yang 2-nya menggunakan skrup dan 2 lagi menggunakan clamp. Dengan sistem ini kita sangat gampang untuk build coil, teman-teman. Sangat gampang sekali untuk build coil-nya. Menggunakan drip tip 810 yang terbuat dari PEI atau PEI. Sekilas memang terlihat seperti ultem, tapi ini bukan ultem. Bahannya mirip. Menggunakan 2 cyclops airflow yang bisa kita adjust. Side airflow. Terbuat dari 304 stainless steel. Dan deck-nya sangat lapang, bisa kita bikin coil yang aneh-aneh. Sekarang menggunakan coil fuse clapton. Dan tanpa banyak bacot lagi, kita langsung saja lihat bagaimana penampakan dari dekat paket penjualan dari OBS CITAH versi 2. Let's take a look. Oke, baiklah Sobat Papers. Inilah penampakan dari dekat paket penjualan dari OBS CITAH 2 RDA. Dia datang dalam kotak seperti ini. Di sebelah sini ada Scratch Me. Untuk membuktikan keautentikan produknya. Di belakang sini ada spesifikasinya. 24 mm dan tingginya 34,2 mm dengan berat 32 gram. Main features-nya The Brand New Deck. Brake-nya baru dan apa sedia terdapat di dalamnya. Dia tersedia dalam 4 macam warna. Stainless, black, gold, blue. Dan saya mendapatkan yang stainless. Langsung saja kita buka. Dan baru pertama kali saya mendapatkan di dalam kotak penjualan itu ada silika gel. Ada RDA-nya sendiri. Dan di dalam kotak sini kita buka. Buka saja. Ada kapas. Ada spare O-ring. Ada 2 buah Clapton Coil. Dan ada spare baut. 1 buah O-bank. User manual. Dan ada warning card. Warning card-nya ini sekilas menunjukkan cara penggunaan atau measure baru. Oke. Ini adalah Cita RDA versi 2. Ini ada engrave dari Cita. Ada Cita di sini. Seperti sini. Dan menggunakan 2 side airflow. Cyclops style. Yang bisa kita adjust. Tinggal puter top cap-nya. Dan menggunakan P-EI drift tip 810. Dia mirip dengan Ultem. Tetapi bukan Ultem. Masih sodaraan sama Ultem. Belakangnya sini. Desain by OBS. OBS Cita 2. Dan nomor serinya di sebelah sini. Menggunakan pin connector 510. Yang sudah gold plated. Kita coba buka. Top cap-nya. Ngedome teman-teman. Untuk mendapatkan flavor. Di sini. Dan menggunakan 1 buah O-ring. Kita lihat deck-nya. Ini seret sekali. Karena dia menggunakan 2 buah O-ring. Dan masih belum dilumasi. Ini seret sekali teman-teman. Pertama kali bukanya. Saya juga kesusahan. Deck-nya sangat lapak. Kita bisa buat coil yang aneh-aneh. Juice well-nya juga sangat dalam. Dia 5 mm. Sangat bisa menampung banyak liquid. Dan ini adalah pos. Yang mereka namakan dengan Hybrid Post System. Menggunakan O-bank. Positif. Dan 2 buah Clamp System. 2 buah. Lubang post standar. Sehingga kalau kita buat coil ini sangat gampang. Mirip dengan gun. Tapi dengan style yang sedikit berbeda. Ukuran lubang post 11 ini adalah 3 mm x 1,5 mm. Dan di bawahnya adalah 3,5 x 1,5 mm. Sangat bisa menampung berbagai macam coil yang besar. Dan coil yang aneh-aneh. Barrelnya standar. Dan kita tidak bisa balik-balik barrelnya. Kita hanya bisa masukkan top cap-nya di sebelah sini. Kalau di sebelah sini dia agak mengecil, teman-teman. Sebelah sini agak kecil. Jadi kita tidak muat. Jika akan bisa terbalik. Dan kita coba langsung build. Bagaimana kemudahan dalam build coil dengan menggunakan cita versi 2 RDA ini. Saya kali ini menggunakan Fuse Clapton dari GeekVap. Saya akan menggunakan yang versi N80 Fuse Clapton 28GA. Oke, tinggal masukkan saja. Satu di atas, satu di bawah. Satu di lubang post yang menggunakan sistem skrup dan satu yang menggunakan sistem clamp. Tinggal masukkan dan tinggal puter. Sangat mudah sekali. Satu di atas, 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 lalu tinggal di atur jaraknya samakan kiri kanan kita langsung saja selamat menikmati Oke, kita coba Filingnya Oke, kita balik ke laman depan Oke, Sobat Fiber Kita langsung saja coba Bagaimana performa dari OBS Cheetah versi 2 Saya running di 75W menggunakan Fuse Clapton Coil dari Geek Vap dan Dapat di 0,19 Ohm TH-nya Aduh, TH-nya garuk sekali Ini teman-teman Saya menggunakan Liquid Banana Rilla TH-nya sangat garuk Untuk airflow-nya lapang Kita tinggal adjust saja Airflow-nya Airflow-nya besar dan 8-10 drip tip-nya juga Lapang sekali Yang sangat saya suka dari RDA ini adalah Kita sangat gampang sekali Build ini coil-nya Dibandingkan dengan RDA ini Sangat lebih gampang ini teman-teman Menurut penilaian saya pribadi Sangat lebih gampang sekali build coil-nya menggunakan sistem post terbaru mereka ini Flavor-nya kalau ingin mendapatkan flavor yang lebih kita tinggal adjust saja airflow-nya jadi setengah Saya menggunakan setengah saya menggunakan setengah untuk mendapatkan flavor-nya Just well yang sangat dalam 5 mm Kedalamannya kita bisa nampung liquid yang banyak dan untuk nge-drip liquid kita bisa menggunakan dua cara Cara pertama kita tinggal angkat top cap-nya dan menurut saya lebih gampang dengan mengangkat top cap Kalau langsung dengan barrel-nya keras teman-teman karena dia ininya sangat seret Karena dia menggunakan dua o-ring sedangkan top cap-nya menggunakan satu o-ring Jadi lumayan sebenarnya kalau penilaian pribadi ini agak longgar Agak longgar Tapi tidak terlalu masalah menurut saya Airflow-nya yang smooth, yang lapang Flavor-nya juga sangat mantap Sangat enak, sangat bisa menyalurkan flavor-nya dengan baik Yang saya tidak suka Dia belum support sukuong teman-teman Dan hanya bisa dual coil, tidak bisa single coil Dia juga tidak disertakan dengan adapter 5-10 drip tip-nya Kita hanya bisa menggunakan 8-10 drip tip Yang terbuat dari PEI tadi Airflow-nya juga hanya bisa menggunakan dual coil, tidak bisa single airflow Dan yang paling utama adalah flavor-nya Tidak kalah dengan druga teman-teman dengan harga yang jauh lebih murah dari druga Oke sekian saja reviewnya kali ini Sobat Vapers Mudah-mudahan kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan jangan lupa follow instagram saya Atmotofapor Di instagram saya kadang saya akan memberikan giveaway buat teman-teman yang beruntung Jangan lupa di follow dan bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe channel Motofapor Terima kasih untuk 10.000 subscribers Dan yang terakhir jangan lupa untuk selalu jadi pribadi yang bermanfaat Sampai jumpa lagi di video Motofapor selanjutnya Ciao Thanks for watching